Berlangsung di Samara Hotel Kota Batu pada Sabtu 24 September 2022 kemarin, Badan Pengawas Pemilu Kota Batu gelar sosialisasi peraturan dan non-peraturan pemilu tahun 2024. Dalam sosialisasi ini, Bawaslu Kota Batu mengundang UPD Kota Batu, Organisasi Kemasyarakatan, hingga Organisasi Profesi, salah satunya media. Berlangsung di Samara Hotel Kota Batu, Sabtu 24 September 2022, Badan Pengawas Pemilu Kota Batu gelar sosialisasi peraturan dan non-peraturan pemilu tahun 2024. Dalam sosialisasi ini, Bawaslu Kota Batu mengundang UPD Kota Batu, Organisasi Kemasyarakatan, hingga Organisasi Profesi, salah satunya media. Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdur Rohman, menegaskan sosialisasi ini penting, mengingat Bawaslu Kota Batu was-was karena tinggal beberapa hari lagi, pendaftaran calon panu waslu kejamatan ternyata masih minim peminat yang akan mendaftar. Padahal beberapa hari lagi, tepatnya 27 September mendatang, pendaftaran sudah ditutup. Sementara jumlah pendaftar yang masuk baru 10 orang, dari kebutuhan calon pendaftar sebanyak 18 orang. Dalam sosialisasi ini, salah satu materi yang disampaikan adalah penemuan umum seleksi Bawaslu kejamatan. Dalam kesempatan ini, Bawaslu juga mensosialisasikan per Bawaslu No. 4 tahun 2019 tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik panitia pengawas pemilihan umum kejamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan atau desa, dan pengawas tempat pemungutan suara. Abdur Rohman menjelaskan bahwa 9 anggota panu was jam tersebut akan ditempatkan pada 3 kejamatan, yakni kejamatan Batu, kejamatan Ijundrejo, dan kejamatan Bumi Haji. Badan Pengawas Pemilu Kota Batu akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ada organisasi masyarakat, toko pemuda, SKPD dari Ketamatang, dari Kepolisian dan Kejaksaan. Kami akan menyampaikan regulasi baru dari Bawaslu, yaitu peraturan dan non-peraturan. Padahal peraturan ini akan menjelaskan tentang Bawaslu, pelanggaran kode etik penyelenggara, dan yang non-peraturan kita akan menyampaikan sosialisasi seputar rekrutmen pengawas pemilihan umum di tingkat kejamatan. Non-peraturan berkaitan dengan Bawaslu Kecamatan, kami telah membuka pendaftaran dari tanggal 21 sampai tanggal 27 September, hari Selasa Pusat. Dan berkaitan beberapa animum sudah masuk dan mudah-mudahan ini peminatnya semakin banyak di Kota Batu. Panwaslu Kecamatan ini bersifat ad-hok, di mana anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 orang. Komposisi keanggotaan Panwaslu Kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, di mana 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ini hatinya ajalah. Komposisi keanggotaan. Komposisi keanggotaan.